Intro Para member aplikasi penghasil Goldsat TV Saat ini sedang mengalami ketidaknyamanan karena pembaruan sistem Saldo akun dikonversi menjadi terkunci Saldo akun sebelum pembaruan dikonversi menjadi terkunci Dan hanya dapat digunakan untuk membeli kontrak dan hak cipta Setelah pembaruan versi kali ini Batas minimum penarikan telah diturunkan menjadi Rp80.000 Banyak pelanggan mungkin bertanya-tanya Mengapa saldo di akun sebelumnya sekarang tidak bisa ditarik tunai sepenuhnya? Saldo di akun Anda sebelumnya terbagi menjadi koin bonus dan koin emas Anda hanya perlu membeli paket pengalaman hak cipta nomor 2 Dan setelah jatuh tempo dalam 10 hari atau dijual pada hari kedua Saldo Anda bisa ditarik sepenuhnya Informasi terakhir yang diberikan oleh pihak aplikasi penghasil Goldsat TV Dari berbagai sosial media Facebook dan grup resmi Telegramnya Sistem telah diperbarui dengan konten pembaruan sebagai berikut 1. Saldo akun sebelum pembaruan dikonversi menjadi terkunci Dan hanya dapat digunakan untuk membeli kontrak dan hak cipta 2. Minimal pengisian saldo diturunkan menjadi Rp20.000 3. Penarikan diatur menjadi Rp80.000 4. Pengisian dan penarikan bisa dilakukan segera setelah pengisian 5. Ditambahkan mekanisme KYC Verifikasi identitas untuk keperluan nama asli 6. Ditambahkan paket hak cipta kegiatan Rp80.000 dan Rp240.000 Setelah jatuh tempo atau dijual, penjualan dikenakan biaya administrasi 5% Pengguna dapat membeli lagi 7. Paket hak cipta, benefit 1, diubah menjadi 7 hari dengan bonus Rp36.000 8. Pengguna yang telah membeli kontrak Rp160.000 dapat mengakses halaman pembelian kontrak Sedangkan pengguna lain harus membeli paket hak cipta Rp480.000 terlebih dahulu untuk dapat masuk Akun yang tidak login selama 15 hari akan disimpan dan perlu diaktifkan kembali untuk digunakan Setelah pembaruan versi kali ini, batas minimum penarikan telah diturunkan menjadi Rp80.000 Banyak pelanggan mungkin bertanya-tanya, mengapa saldo di akun sebelumnya sekarang tidak bisa ditarik tunai sepenuhnya? Saldo di akun Anda sebelumnya terbagi menjadi koin bonus dan koin emas Anda hanya perlu membeli paket pengalaman hak cipta nomor 2 Dan setelah jatuh tempo dalam 10 hari atau dijual pada hari kedua, saldo Anda bisa ditarik sepenuhnya Namun, informasi tersebut banyak para member kecewa Sebelumnya aplikasi ini telah mengadakan acara hari kemerdekaan yang disponsori oleh GoldShark Setelah acara itu banyak peraturan baru yang diubah bikin para member kecewa apalagi harus diwajibkan verifikasi KYC Sampai para member mempertanyakan keamanan tentang verifikasi KYC itu Admin hanya menyarankan aplikasi ini legalitas masih abu-abu Jangan sampai identitas Anda dikasihkan ke aplikasi ini karena takut disalahgunakan Ingat ya mereka membayar member lama pakai uang member baru Apakah aplikasi ini akan kabur? Ya, pasti akan kabur membawa uang member Namun tidak bisa dipastikan akan kaburnya kapan karena itu hanya owner dan Tuhan yang tahu Maun gejala tanda-tandanya udah ada Gak ada bisnis real Cuma gali lubang tutup lubang yang ujung-ujungnya gak bikin kamu untung Inzin usahanya masih abu-abu yang dapat dibuat secara online Tidak menjamin kredibilitas Namun ada kejanggalan yang muncul dari aplikasi ini Dilihat dari namanya Aplikasi ini mirip dengan platform video lainnya Namun anehnya Setiap selesai menonton video Justru tidak ada penambahan saldo di akun Hal ini kemungkinan besar karena aplikasi tidak membayar dari menonton video Meski diberanda penuh dengan poster video Cara menghasilkan uang dari aplikasi ini justru dengan melakukan kontrak atau merekrut anggota baru Hal ini dinilai mirip dengan skema Ponzi yang menjalankan sistem seperti MLM Yakni dengan member get member untuk dapat komisi Meski reviewnya bagus dan benar-benar bisa menghasilkan Namun penghasilan dari aplikasi semacam ini masih diragukan kehalalannya Setelah meneliti lebih dalam Kami menemukan bahwa banyak hal yang mencurigakan dari Goldshot Mulai dari metode bisnis yang menyerupai skema Ponzi Hingga kurangnya transparansi dan legalitas Berikut beberapa saran bagi Anda yang ingin mencoba aplikasi sejenis Hindari investasi besar Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat Periksa legalitas Pastikan aplikasi memiliki izin operasi yang jelas dan alamat kantor yang dapat diverifikasi Cari ulasan dari sumber terpercaya Baca ulasan dari sumber yang dapat dipercaya dan hindari Hanya mengandalkan testimoni dari pengguna lain yang mungkin saja merupakan bagian dari skema penipuan Jangan mudah memberikan informasi pribadi Waspadai aplikasi yang meminta terlalu banyak informasi pribadi atau keuangan tanpa alasan yang jelas Ingat, investasi itu perlu kehati-hatian dan penelitian yang mendalam Jangan sampai jadi korban penipuan berkedok investasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!